Sepak bola Malaysia, FAM, diketahui lebih sering melakukan pemain naturalisasi para pemain yang tampil apik di liga lokal. Adalah Henrik Dos Santos, Brasil, Mohamadou Sumare, Gambia, hingga Romel Morales, Kolombia, merupakan contoh para pemain yang tak memiliki darah keturunan Malaysia. Ya, jumpa lagi guys. Apa kabar? Kiranya kalian juga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan melakukan suatu reaksi video tentang bagaimana perbandingan antara naturalisasi yang dilakukan Indonesia dengan yang dilakukan oleh Malaysia. Pasti ada beda ya guys. Dan tentunya kalau kita melihat naturalisasi yang dilakukan Malaysia, wah sangat parah. Makanya kenapa sering gagal mereka dalam hal menaturalisasi pemain. Sedangkan apa yang dilakukan Indonesia, top banget ya. Sehingga kita lihat pemain-pemain naturalisasi itu mereka sangat senang sekali menjadi, apa istilahnya, mereka kembali menjadi warga negara Indonesia seutuhnya. Mereka ini adalah keturunan-keturunan Indonesia dari kakeknya, dari mamanya, dari bapaknya, dari neneknya. Banyak itu. Bukan dari yang nenek moyangnya. Oke guys, seperti apa? Mari kita simak videonya. Ini pada saat Biala Merdeka guys, di Kuala Lumpur, Malaysia. Tengah gencar mengikuti langkah timnas Indonesia dalam memanggil sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, saat ini tengah gencar untuk mencari para pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Diketahui, ada beberapa pemain keturunan lain diketahui sudah masuk radar FAM dalam waktu dekat. Sebut saja seperti Joss Brownhill, Zian Fleming, dan juga Ferdin Ruizu untuk menambah kekuatan harimau Malaysia demi menandingi timnas Indonesia. Sebelumnya, tim berjuluk harimau Malaya itu juga sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi, seperti Hendrik Dos Santos, Mohamadu Sumare hingga Rommel Morales. Ternyata ada sejumlah perbedaan menarik antara pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia. Berikut ulasannya. Satu, rata-rata pemain tak mempunyai darah keturunan. Tidak mempunyai darah keturunan. Tidak mempunyai darah kebangsaan. Tidak mempunyai darah kebangsaan yang terlihat terlihat bersemangat menghafal lagu kebangsaan itu saat berada di luar lapangan. Hal tersebut lantas menjadi sorotan media Malaysia. Mereka mengapresiasi pemain keturunan Indonesia yang hafal lagu kebangsaan. Tidak kualitas. Jika menilik secara kualitas, pemain naturalisasi timnas Indonesia lebih diunggulkan bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu merucu pada karir para pesepak bola itu yang banyak berkibrah di luar negeri, termasuk di Liga Eropa. Tersebut saja Jai Cez bersama Venezia yang bermain di seri A atau divisi utama Liga Italia. Kemudian, May Silgers yang merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia juga bermain di Liga Belanda bersama FC Twente. Bahkan, May Silgers sempat bermain menghadapi Manchester United dalam Eropa League di Old Trafford Stadium. Keren, guys. Semoga May Silgers main langsung barengnya dari Cina. Jika dibandingkan dengan Malaysia, sejumlah pemain naturalisasi justru hanya bermain di lokal saja. Hal tersebut pernah disampaikan sendiri oleh mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee. Beberapa waktu lalu, dia memuji kualitas pemain keturunan Indonesia yang dianggap cukup kompeten dengan bermain di kompetisi Eropa. Lebih jauh, Ong Kim Swee membandingkannya dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kebanyakan merumput di dalam negeri. Menurutnya, sekalipun ada yang abroat, hanya ada segelitir saja. Seperti Dion Chols yang hanya bermain di Liga Thailand. Lalu ada sebuah berita menyatakan. Malaysia diginjari. Viva resmi tolak naturalisasi pemain Liga Belanda Matsdeel. Nah, itu-itu. Itulah, guys. Karena ini apa? Tuh. Nyanet moyangnya. Viva tidak mau nyanet moyang. Selasa 1 Oktober. Sampir di KCNL. Kembali kelahiran Belanda yang memelak klubi are di Fisiko, Head Eagles. Dinyatakan tidak memenuhi syarat Viva untuk melalui proses naturalisasi. Kita terbuka. Sebenarnya kita terbuka. Yang penting kepada kita adalah pemain-pemain ini. Mempunyai cukup kualiti untuk wakili negara. Atau mempunyai lebih baik daripada pemain yang kita hadapi. Situasinya. FAM telah memulai proses naturalisasi Dale pada 27 Juni kemarin. Setelah BN 27 tahun tersebut menyatakan tertarik Bela Harimau Malaya. Dan diketahui memiliki darah keturunan Malaysia. Setelah melakukan penelusuran dokumen. Diketahui bahwa ibu dari kakek Dale atau nenek kuyuknya lahir di Singapura pada Juni 1893. Dan saat itu, Singapura masih menjadi bagian dari Malaysia. Kenapa Malaysia gagal menaturalisasi Dale? Meski terbukti memiliki darah Malaysia, Dale dinyatakan masih tak memenuhi syarat naturalisasi yang ditetapkan regulasi FIFA. Jadi saya berpunyai, saya merasa, saya merasa 1 tahun kemarin saya. Dan mereka berpunyai, mereka berpunyai untuk menangkut untuk menangkut nationalisasi. Dan itu boleh. Dan mereka berpunyai, mereka berpunyai dari negara dan negara. Tunggu Nelang. En van mijn opa, die moet uit Duitsland komen. En die is nu, als het goed is, onderweg. Hier wordt echt werk van gemaakt? Ja, ze zijn er werk van aan het maken. En ja, ik heb, moet je ook zeggen, vanaf het begin dacht ik van, hij gaat nooit werken. Mijn 1.8ste Malaysia zit, lijkt me onmogelijk. Maar ja, ik krijg steeds meer vertrouwen. En al die afgevaarden van de bond ook, die zeggen van, ja, weet je... Pernyataan resmi van berbunyi, berdasarkan dokumen yang terlampir, diketahui bahwa pemain 27 tahun tersebut hanya memiliki darah keturunan Malaysia melalui buyutnya, dan bukan melalui kakek dan neneknya sebagaimana yang disyaratkan oleh FIFA. Merujuk pasal 8 peraturan yang mengawasi permohonan statuta FIFA, ergas, pemain manapun dapat membela sebuah negara asal memenuhi 1 dari 4 syarat. Pertama, dia terlahir di negara tersebut. Kedua, ayah atau ibusan pemain terlahir di negara tersebut. Ketiga, kakek atau nenek sang pemain terlahir di negara tersebut. Atau empat, sang pemain menetap di negara tersebut lebih dari 5 tahun. Terlebih Lebih jauh, Fab juga berkata telah mengontak beberapa pemain lain yang diduga memiliki darah keturunan Malaysia. Namun sejauh ini belum menemui hasil positif terutama terkait pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh FIFA seperti yang telah disebutkan. Pemain naturalisasi Indonesia cenderung lebih selektif, memiliki hubungan dengan negara, dan lebih mudah beradaptasi di liga lokal sebelum bergabung dengan tim nasional. Mereka juga memberikan dampak yang lebih signifikan di tim. Pemain naturalisasi Malaysia seringkali berasal dari luar tanpa hubungan keluarga dengan Malaysia, dan terkadang menghadapi kesulitan dalam hal adaptasi dan konsistensi performa. Sebagai kesimpulan, terlihat jelas bahwa langkah Malaysia dalam memperkuat tim nasionalnya dengan pemain naturalisasi semakin gencar, mengikuti jenjang Indonesia. Meskipun ada beberapa perbedaan mencolok, seperti latar belakang pemain dan proses naturalisasi, baik Malaysia maupun Indonesia berusaha memperkuat tim mereka dengan pemain-pemain berkualitas. Timnas Indonesia dikenal lebih selektif dalam memilih pemain yang memiliki hubungan darah dengan negara dan lebih mudah beradaptasi. Sementara Malaysia cenderung memilih pemain asing tanpa keturunan Malaysia yang tampil apik di liga lokal. Namun, tantangan tetap ada bagi kedua negara. Malaysia masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan FIFA, seperti yang terjadi dalam kasus Maksdil. Di sisi lain, Indonesia terus menunjukkan kekuatan pemain naturalisasi yang telah berkarir di Liga-Liga Eropa. Pada akhirnya, upaya naturalisasi ini adalah bagian dari strategi masing-masing negara untuk bersaing di gancah internasional. Dan kita akan melihat bagaimana hal ini berdampak pada performa mereka di masa depan. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang program naturalisasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia? Jika kita melihat, kita bisa tahu bahwa kenapa Malaysia itu selalu gagal dalam naturalisasi pemain. Karena tadi beberapa alasan yang kita tahu ya guys. Dan kenapa mereka juga permainannya apabila ada pemain naturalisasi, tapi permainannya gitu-gitu aja, tidak meningkat. Karena apa? Pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang berkecimpung di liga lokal. Artinya pemain-pemain yang tidak mempunyai darah keturunan, namun sudah main di Malaysia, itu lebih dari 5 tahun. Artinya mereka sudah berkecimpung di liga lokal di Malaysia. Nah ini yang mereka naturalisasi. Namun ya begitu, ternyata permainannya sosok aja. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Jika kalian ada yang perlu komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan komen dari Jack Samuel TV. Terima kasih dan salam sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih.